Tapi saya meyakini dengan persatuan kita, dengan kerukunan yang kita miliki, saya yakin menyelesaikan masalah itu menjadi lebih mudah. Karena gotong royong, karena kerukunan kita, karena persatuan kita. Menurut sebab itu, jangan sampai, saya wanti-wanti, pemilu 2024, baik itu Pilpres, pilihan legislatif, dan berikutnya Pilkada, Benul, Bupati, dan Wali Kota, itu kita menjadi terpecah gara-gara perbedaan pilihan. Jangan. Karena setiap tahun itu selalu ada. Kita itu setiap lima tahun pasti ada pemilu. Jangan sampai karena beda pilihan menjadi tidak rukun. Jangan sampai karena beda pilihan kita tidak bersatu. Biasa beda pilihan itu. Kadang-kadang pemimpinnya sudah bareng-bareng makan siang bareng, makan malam bareng, ngopi-ngopi bareng, yang dibawa masih ribut. Ini yang harus kita hindari, karena sekali lagi, pemilu itu setiap lima tahun ada. Oleh sebab itu, mari kita jaga persaudaraan kita, kita jaga kerukunan kita, kita jaga ukuah islamiah kita, kita jaga ukuah watomiyah kita, kita jaga ukuah insaniah kita. Kita jaga. Beda pilihan itu biasa, beda pilihan itu wajar, dan gak apa-apa.